Selamat berjumpa kembali dengan kami, channel film legenda Nusantara. Dalam channel ini, kami akan menyajikan cerita-cerita legenda, cerita-cerita sejarah Nusantara. Kejayaan Nusantara. Semoga kita semua akan menyadari bahwa negara kita, Nusantara, adalah negara yang sangat luar biasa. Salam NKRI. Kidung Senja di Mataram bagian 63. Kisinduening menghela nafas panjang dan nampak menyesal sekali. Ai siapa kira dia akan tersesat seperti itu? Aku sendiri sampai sekarang masih bingung dan tidak mengerti mengapa dia dapat menjadi pengkhianat. Padahal, dia seorang pemuda yang baik dan pandai. Ai, memang kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan seorang calon suami bagimu, Nini. Aku tidak tergesa-gesa, akan tetapi akan berbahagialah hatiku kalau sebelum aku berangkat mengikuti Sri Baginda, Engkau sudah mempunyai suami atau setidak-tidaknya, seorang calon suami. Aku akan membuka mata melihat-lihat, Bapak, apakah Bapak sudah lupa akan syarat yang kita ajikan kepada Paman Danusengoro dahulu? Calon suamiku harus mampu mengalahkan aku dan walinya dapat mengalahkan Bapak. Hem, memang sebaiknya begitu. Akan tetapi bagaimana kalau tidak ada yang mampu? Apakah engkau selamanya tidak akan menikah? Tidak, Nini, kita harus mengubah syarat itu. Kalau ada seorang perjaka yang berbudi baik, sehat rohani, jasmaninya, pandai dan bijaksana, dan, Sudahlah, Bapak. Aku tidak mau menikah dengan orang lain. Kisinduening tertegun. Terasa benar olehnya tekanan pada kata, orang lain, itu. Mawar, anakku Cahayu, jelaskan siapakah pilihan hatimu itu. Siapakah dia yang menjadi kekecualian dari orang-orang lain itu? Mawar, si baru menyadari bahwa rasa penasaran tadi membuat ia tanpa disadarinya telah membuka rahasia hatinya. Ia tidak mau menikah dengan orang lain, berarti ia mau menikah dengan seseorang. Karena ucapan itu sudah keluar tanpa disengaja, ia tidak mungkin menyangkal dan bersembunyi dari ayahnya, Kedua pipinya menjadi semakin merah, akan tetapi sekali ini bukan hanya karena malu, Melainkan juga karena kesedihannya tiba-tiba menyusupi hatinya dan kedua matanya menjadi basah. Orang yang dipilihnya itu telah mati. Dia. Dia. Si kedok hitam, katanya liris sambil menundukkan mukanya dan menghapus beberapa butir air mata yang menetes turun ke pipinya. Dia. Si kedok hitam, akan tetapi dia sudah mati, terus tenggelam di air banjir itu. Mawar, si mengangkat mukanya yang kini agak pucat, kedua matanya yang basah menatap wajah ayahnya dan ia menggeleng kepala. Aku tidak yakin, bapak. Aku baru yakin kalau sudah melihat jenazahnya, sinduening mengerutkan alisnya, bangkit berdiri dan berjalan mondar-mandir, kedua tangannya ke belakang pinggul, kepala digeleng-gelengkan dan berulang kali menghela nafas panjang. Si kedok hitam. Berulang-ulang dia menyebut nama ini. Aku tidak heran kalau engkau kagum dan suka kepadanya, mungkin jatuh cinta padanya. Akan tetapi siapa dia? Pernah engkau melihat mukanya? Dia berhenti dan menoleh kepada putrinya. Mawar, si menunduk dan menggeleng kepalanya. Belum pernah, bapak. Sinduening kembali mondar-mandir dan mulutnya mengomel panjang pendek, bersungut. Sungut. Belum pernah melihat mukanya akan tetapi sudah menentukan menjadi calon suami. Bagaimana pula ini? Aneh. Aneh. Anakku aneh sekali, mawarsih kini mengangkat muka memandang ayahnya yang mondar-mandir sambil berulang kali menyatakan aneh. Bapak, cinta bukan hanya timbul karena ketampanan muka. Sudah berkali-kali dia menyelamatkan aku dari melapetaka yang lebih mengerikan daripada maut, dan dia membela kita, dia memiliki kesaktian yang jauh melebihi kita. Tidak cukupkah itu untuk membuat aku jatuh cinta? Ayahnya tersenyum, lalu menghampiri dan duduk di atas kursi di depan putrinya, dan dengan sikap tenang dia menyentuh kedua pundak putrinya dengan kedua tangan, mendorongnya sedikit ke belakang sehingga mawarsih duduk tegak dan mengangkat muka memandang. Mereka saling pandang, kisinduening tersenyum, wah anakku telah menjadi wanita dewasa sekarang. Ah, Bapak! Mawarsih tersipu. Karena engkau sudah dewasa, anakku, tidak rikuh lagi Bapak mengajakmu bicara tentang cinta yang kau sebut-sebut tadi. Aku tidak dapat membantah bahwa cinta dapat tumbuh karena kepribadian seseorang, karena tingkah lakunya yang baik, karena sikapnya yang sopan, karena berbudi dan bijaksana, apalagi karena orang sudah melimpahkan budi kepada kita. Justru keadaan batin seseorang yang menjadi pendorong utama bagi timbulnya cinta. Akan tetapi, betapapun tidak enak kedengarannya, ada sutau kenyataan bahwa di dalam cinta antara pria dan wanita yang mendatangkan perjodohan, hidup bersama selama hidupnya, di situ terdapat syarat lain yang mutlak penting. Yaitu keadaan jasmaninya. Dapatkah seorang pria mencintai seorang wanita atau sebaliknya, kalau yang dicinta itu, betapapun baik batinya, memiliki jasmani yang cacat parah, memiliki wajah yang cacat dan buruk sehingga dapat mendatangkan rasa takut dan jijik. Dapatkan kita mencinta seseorang untuk menjadi suami atau istri, kalau kemudian ternyata bahwa orang itu tidak sempurna keadaan tubuhnya sehingga tidak dapat melakukan hubungan suami-istri? Dapatkah cinta itu dipertahankan kalau kedua pihak tidak memiliki daya tarik jasmaniah masing-masing? Mungkin cinta antara sahabat, cinta antara orang tua dan anak, pendeknya cinta yang bukan antara pria dan wanita yang akan menjadi suami-istri, dapat menghadapi dan mengatasi semua itu. Akan tetapi, coba bayangkan dan kemudian jawab sejujurnya. Engkau mengatakan bahwa engkau mencinta si kedok hitam karena dia gagah perkasa, karena dia berbudi luhur dan bijaksana, karena dia telah melimpahkan budi kepadamu, membuatmu jatuh cinta walaupun tidak tahu atau belum melihat wajahnya. Akan tetapi coba bayangkan kalau pada suatu hari, engkau mendapat kesempatan untuk membuka kedoknya dan melihat bahwa dia adalah seorang pria yang buruk sekali mukanya karena cacat, misalnya hidungnya grung, tanpa bukit hidung, mulutnya perot, pendeknya wajahnya menjijikan dan menakutkan seperti wajah iblis. Ih, Bapak! Gadis itu bergidik, ngeri membayangkan semua itu. Anakku, engkau sudah dewasa, hadapilah semua kenyataan ini dan mari kita lanjutkan. Soal wajah saja sudah memegang peran penting dalam syarat tumbuhnya cinta antara pria dan wanita. Sekarang, katakanlah bahwa si kedok hitam itu tidak cacat wajahnya, cukup tampan dan gagah, makin banyaklah senjata yang dia miliki untuk menjatuhkan hatimu. Dia tampan, gagah sakti, berbudi luhur, telah melimpahkan budi kepadamu. Nah, sudah sewajarnya kalau engkau jatuh cinta padanya. Akan tetapi, tunggu dulu, dan bersiaplah untuk menerima kenyataan ini. Bagaimana kalau dibalik semua itu, dia mempunyai suatu ketidaksempurnaan sehingga dia tidak dapat melakukan hubungan suami-istri, tidak mungkin dapat menjadi Bapak anak-anakmu Bapak! Mawarsih tersipu Kisinduening menghela nafas panjang Hidup ini memang ruwet, anakku Kita ini manusia yang tidak mungkin dapat dipisahkan dari nafsu Kita mutlak membutuhkan nafsu dalam kehidupan di dunia ini Karena itulah, nafsu memegang peran penting dalam semua segi kehidupan kita Hati dan akal pikiran kita dapat bekerja baik dan menghasilkan kalau disertai nafsu Makanan tidak akan terasa lezat kalau tidak ada nafsu dalam mulut, tidak ada suara merdu tanpa nafsu dalam pendengaran kita, tidak ada penglihatan indah tanpa nafsu dalam mata kita, tidak ada keharuman tanpa nafsu dalam hidung kita, dan selanjutnya Demikian pula, di dalam apa yang kita namakan cinta asmara, di antara pria dan wanita, tak mungkin terjadi tanpa adanya bumbu berupa nafsu itu Nafsu menimbulkan daya tarik lawan jenis, nafsu menimbulkan gairah, nafsu menimbulkan kenikmatan dalam hubungan Tanpa nafsu, tidak akan terjadi hubungan antara pria dan wanita, dan bagaimana jadinya dengan perkembang biakan manusia Memang kedengarannya tak enak, akan tetapi begitulah kenyataannya, anggar Karena itu, jangan anggap remeh tentang keadaan jasmani seseorang sebelum engkau menjatuhkan hati dan menyatakan cinta Mawarsih tertegun, bingung Gadis berusia 18 tahun ini tercenggang-cengang mendengar kata-kata ayahnya Ia demikian terbuai oleh hayal tentang cinta sehingga ia seperti buta melihat kenyataan yang ada Tak dapat disangkal pula kenyataan yang dipaparkan ayahnya tadi Bapak, katanya dan merasa ngeri terhadap perasaannya sendiri, apakah kalau begitu, aku hanya kagum saja kepada si kedok hitam? Tapi, ketika aku melihat dia jatuh ke sungai dan hanyut, dunia seperti kiamat bagiku, aku ingin mencarinya, ingin menolongnya, ingin, aku tahu anakku Engkau kagum dan merasa berhutang budi yang tentu saja membuat engkau merasa suka kepadanya, dan hutang budi membuat engkau ingin membelanya, ingin menolongnya Akan tetapi cinta Kurasa masih terlalu pagi untuk mengatakan bahwa engkau cinta padanya, Mawar Ingat, ada lagi satu hal yang yang mutlak perlu bagi cinta kasih antara calon suami istri, yang tidak kalah pentingnya daripada nafsu Apalagi, Bapak?